Halo teman-teman semua, jadi disini kita akan diskusi ya tentang tata nama salah satu senyawa hidrokarbon yaitu Alkena teman-teman Nah Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 ya, seperti ini Ini bisa kasih H ya kan, disini H, ini adalah contoh dari Etena namanya teman-teman, Etena Nah untuk aturan IUPAC-nya, penamaan Alkena, ini salah ya, ini Alkena Yang pertama itu kita cari dulu rantai karbon terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2 sebagai rantai utama Nah contohnya disini, rantai terpanjang adalah yang ini teman-teman nih, dari sini sampai Dari sini sampai sini nih teman-teman, nah Nah ini berarti namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, pentena namanya ya, karena dia ada 5 ya, pentena Jadi bedanya sama Alkena, kalau Alkena itu pakai abjad A, kalau misalnya Alkena itu diganti dengan abjad E teman-teman ya Pentena, dan dia mempunyai 1 cabang disini, cabangnya etil Dan ada di nomor 2 ya, jadi penomorannya itu dihitung dari yang paling dekat dengan cabang Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 Jadi namanya adalah 2 etil, 1 pentena teman-teman Bukan yang ini ya, cabangnya ya, tapi yang ke arah sana gitu Walaupun, walaupun yang ini lebih panjang sebenarnya, tapi kan kita kan fokusnya ke yang ada ikatan rangkapnya gitu Nah terus yang kedua, nomornya rantai terpanjang mulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap Nah kalau yang disini berarti nomornya itu dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap Berarti dari sini teman-teman, dari kiri ke kanan ya Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 Bukan dari kanan ke kiri, karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah yang C yang ini gitu Nah untuk yang ini berarti dari yang sini Dari yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah kenapa bukan dari yang kanan? Karena disini ada cabang ya teman-teman ya Dimana ada cabang yang paling dekat, dan yang kedua juga dekat dengan ikatan rangkap Nah itu yang paling kecil nomornya, seperti itu Terus yang ketiga, untuk ikatan rangkap yang lebih dari 1 dibeli awalan di 3 dan seterusnya Nah disini kita tahu namanya adalah 2 Hexena ya Karena ikatan rangkapnya ada di nomor C nomor 2 ya kan Yang ini adalah namanya adalah 2 Methyl 3 Hexena Karena dia punya 1 cabang, cabang Methyl ada di nomor 2 Dan ikatan rangkapnya ada di nomor 3 ya kan Jadi namanya adalah 2 Methyl 3 Hexena Nah yang ini namanya adalah 2 Ethyl, cabang adalah cabang Ethyl di nomor 2 Dan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 ya kan Jadi 2 Ethyl 1 Pentena Nah yang ini dia punya cabang Methyl di nomor 2 Dan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 3 Jadi namanya adalah 2 Methyl 1,3 Buta Di ya ingat ya Ada awalan di Ena, 2 Methyl 1,3 Buta Di Ena Seperti itu teman-teman Nah coba sekarang kita berikan masing-masing nama ini ya Nah ini berarti namanya adalah, kita tentukan dulu rantai utamanya Rantai utamanya berarti yang ini teman-teman ya Yang ini ya kan 1,2,3,4,5 ya Berarti namanya adalah yang A Akhirnya adalah Pentena teman-teman Pentena Terus dia punya cabang 1,2,3 Eh 1,2 sorry 1,2 Dan nomornya itu diawali dari yang paling dekat dengan Ketan-tan rangkap berarti yang ini ya Berarti namanya adalah 3,3 Di Methyl Ya kan Ketan rangkap nomor 1 ya 1 Pentena gitu Nah yang B sekarang Dia ketan rangkapnya adalah yang ini Rantai utamanya nih kelihatan Terus cabangnya adalah cabang Methyl ya Berarti nomornya dari yang ini kan 1,2,3,4,5,6 Nah cabang dulu ditulis Dia nomor 3 Berarti 3 Methyl Terus Ikat rangkapnya ada nomor 3 juga ya 3 Methyl, 3 Kalau 6 berarti Hexena Teman-teman Terus yang C Lanjut Ikat rangkapnya berarti yang ini ya Teman-teman yang jelas ya Terus berarti yang paling dekat dengan cabang Itu adalah yang ini teman-teman 1,2,3,4,5,6,7,8 Berarti Cabangan dulu ditulis cabang Methyl ada 2 Berarti 4,7 ya 4,7 Di Methyl Terus ketan rangkapnya ada di nomor 2 Dan nomor 5 ya 2,5 8 itu Octena teman-teman Octa Kan ada 2 ya Katang kartanya Di Ena Nah ini namanya Lanjut lagi Ke yang D Ini berarti dari sini ya Terus nomornya itu dari yang kiri ya kan 1,2,3,4,5,6,7,8 Cabangan adalah cabang Ini adalah Ini namanya sekbutil teman-teman nih Sekbutil Sekbutil Nah berarti dia Nomor 3 ya 3 Sekbutil Terus ketan rangkapnya ada nomor 4 4 Octena Nah ini namanya masing-masing seperti ini Nah sekarang kita lanjut menggambar Strukturnya ya Pertama kita gambar dulu Namanya adalah 2 Methyl 1,5 Hexadiena Nah berarti yang A itu Kita gambar dulu Rannya utamanya ya Hexadiena ya Berarti C ada 6 2,3,4,5,6 Terus dia punya Ikatan rangkap di nomor 1 dan 5 Berarti nomor 1 1,2,3,4,5 Berarti di sini nih Hexadiena Terus ada cabang Methyl di nomor 2 Berarti di nomor 2 di sini ya CH3 Nah ini namanya adalah 2 Methyl CH2 CH2 kita lengkapin Ini CH 2 Methyl 1,5 Hexadiena Oke Sekarang B 3 Ethyl 2,2 Dimethyl 3 Heptena Pertama kita gambar dulu Tantai C utamanya Heptena ya Udah 7 berarti 1,2,3,4,5,6,7 Terus dia punya Ikatan rangkap di nomor 3 1,2,3 Berarti di sini Terus ada cabang Ethyl di nomor 3 Berarti di sini ya C2 H5 ya Ini Ethyl Terus ada cabang Methyl di nomor 2 Ada 2 Berarti di sini CH3 Di sini CH3 Nah seperti ini CH Ini CH2 CH2 CH3 Ini CH ya CH2 ya Nah Ini adalah struktur dari 3 Ethyl Ini ya 2,2 Dimethyl 3 Heptena Oke Sekarang yang C 2,3,3 Trimethyl 1,4,6 Oktatriena Nah pertama kita gambar dulu C nya ada 8 berarti ya Oktana ya Ini ya 2,2,3 4 5 6 7 8 ya kan Terus dia punya Ikatan rangkap di Nomor 1 Nomor 4 Nomor 6 Berarti nomor 1 1 4 1 lagi 4,5 6 1 lagi Oke Terus punya cabang Di nomor 2 Nomor 3 Dan nomor 3 Cabang adalah cabang Methyl ya Nomor 2 Nomor 3 Dan nomor 3 Oke Nah ini berarti Namanya adalah 2,3,3 Trimethyl 1,4,6 Oktatriena Oke yang C Terus yang D Kita mau gambar struktur 3,4 Di isopropyl 2,5 2,5 Dimethyl 3 Hexena Ya kan Pertama kita gambar dulu Rantai utamanya Hexena ya C6 ya 1,2,3 4,5,6 Ya kan Terus dia punya Ikatan rangkap di nomor 3 Dan dia punya Apa namanya nih Cabang di nomor 3 sama 4 Berupa isopropyl ya Di isopropyl Berarti nomor 3 1 Isopropyl seperti ini teman-teman ya Cabangnya ya CH3 CH3 CH Nama nomor 4 ya CH CH3 CH3 Terus punya cabang lagi Nomor 2 sama 5 Cabangnya Methyl CH3 CH3 Nah kita tinggal lengkapin aja Kemudian Hnya nih Ini H CH3 Nah ini berarti namanya adalah 3,4 Ya kan 3,4 Di isopropyl Oke 2,5 Dimethyl 3 Hexena Oke jadi kayak gitu aja teman-teman Untuk penamaan Alkena Semoga materinya kali ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya